Pemirsa warga di wilayah lingkungan Galiran Kaler, Kelurahan Kabupaten Karangasem, Jumat 3 Mei, Geger. Pasalnya, ditemukan mayat seorang lansia, Nima D. Namran, mengambang di saluran irigasi di wilayah setempat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian tersebut diketahui sekitar pukul 6 Wita. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga, Sang Putu, Okta Pratama, yang saat itu hendak mandi di sungai bersama teman-temannya. Betapa kagetnya sesampai di lokasi, Pratama melihat ada sosok manusia yang mengambang di saluran irigasi. Selanjutnya, kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Karangasem. Kasiumas Polsek Karangasem, Ibtu, Igde, Sukadana membenarkan adanya penemuan mayat di wilayah pesagi. Pihak kepolisian sudah melakukan evakuasi korban, kemudian dititipkan di RSUD Karangasem. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan pihak medis, korban diduga meninggal dunia akibat benturan pada kepala ketika hanyut terbawa aliran air irigasi. Menurut Sukadana, sebelum ditemukan meninggal, korban sebelumnya sempat melakukan percobaan bunuh diri beberapa kali. Tetapi keluarga korban berhasil menggagalkan. Korban diketahui menghilang dari rumah pukul 5.50 Wita. Karena tak ada di rumah, menantu korban berusaha mencari keberadaannya sebelum akhirnya korban ditemukan warga meninggal dunia di saluran irigasi. Korban diketahui dalam kondisi sakit pada pinggang atau patah tulang pada tulang ekor. Eka Parananda, Bali Post melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.